oke halo sobat unggas kembali lagi bersama saya kita lanjutin lagi cita episode sebelumnya kita udah menemui yang namanya isma isma yang cewe jilbab itu dan saya harus mendapatkan cintanya dan tapi sebelum mendapatkan cintanya kita harus melunasi hutang orang tua kita sebelum hari minggu sebanyak 150 rupiah apa ini hello bro terkenal suka ngasih barang kemarin udah baca itu kemarin kita klaim hadiah untuk hari ini mendapatkan minuman energi thank you very much dan hari ini hari selasa hari selasa itu kerja gak kita harusnya kerja sih ya harus apa di dompet kita tuh minimal harus 150 rupiah gitu ya kerawat bayar utang kita komunikasi sama pak tatang pagi ini apa kabar baik ya terima kasih pak tatang saya menyapa anda untuk meningkatkan level komunikasi dengan anda mari kita jadi tukang asongan karena menjadi penjaga sekolah apparently rupa-rupanya tidak bisa untuk kita akses di hari selasa gak tau kenapa hp ini kuota internet anda sisa kagak peduli gue kuota internet gue sisa berapa yang gue peduliin adalah untuk bermain game ini tukang asongan let's go kita kerja 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 ya mas kerja 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 minimal sampai 150 nah oke kita istirahat kita kembali sekarang sudah jam 12 dengan lah bentar nah ini udah bisa jadi penjaga sekolah ada hp oh mungkin mungkin tadi ke pagihan kali ya kalau ke pagihan gak bisa jadi penjaga sekolah ya kali mungkin mungkin itu sosokan tebak-tebakan sosokan saya ya siapa tau aja betul ya kan luna kita harus selalu siap bekerja kerja 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 oh bentar ini ada ada product placement kerating doang kenapa gak saya pakai ya untuk menambah energi betul juga mbak sen halo mbak sen and then next thing we do bukan nonton iklan yang mirip sekali dengan gojek ini kembali the next thing we do kita akan menemui Isma lagi ya saya ngotot itu untuk menikahinya kenapa apakah ada masalah dengan itu kalian mungkin kalian berpikir kalau aku ini mesum emang iya halolah malah ketemu nabile yaudah kita ngobrol sama nabile aja semoga semua keperluan mau ada disini ya thank you very much ya semoga aja tapi saya sedang tidak ingin membeli jadi selamat tinggal nabile yang saya ingin cari adalah sebenarnya si Isma si Isma dia yang gak jaga siang dia jaganya jam berapa gak tau gue kita ngobrol sama bapak PNS yang satu ini Pak Nopandi hei sedang mencari jajanan juga gak saya sedang mencari Isma yang saya tidak mendapatkannya oke mbak mbak aku selalu beli cilok disini mas yang jualnya ganteng tidak peduli saya tidak peduli denganmu mbak kamu itu mbak tidak meningkatkan level komunikasi dengan anda jadi saya tidak peduli yang saya peduli karena hanyalah orang yang level komunikasinya bisa meningkat seperti Pak Nopandi tadi misalnya jadi ini kita mau kemana nih dengan energi sebanyak itu mungkin nge-gym eh nge-gym bayar gak sih oh udah enggak apa-apa masih hari Selasa nanti kita bisa cari cuan di hari berikutnya ya kan BTW gym dimana sih kita tanya dulu sama mereka ah mbak mbak yang tidak yang tidak meningkatkan level komunikasi tidak peduli saya pemuda yang tidak meningkatkan level komunikasi saya juga tidak peduli warung gak normal what what kind of warung was that Pak Soleh halo crew panggil saja saya Pak Soleh saya ketua RT disini selamat siang mbak rembuk makanya cien aku bilang juga apa teti deh sama dia wih gosip nih aduh sayang banget jeng iya amit-amit sampai kayak gitu gak nyangka aja wah ternyata mereka gigi 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 enak-enak hotel mari kita masuk ke enak-enak hotel ada apa di enak-enak hotel ternyata yang ada hanyalah manusia angker pesulap pesulaping katanya ada dukun yang suka kesini ya saya ingin mengungkap trik mereka coba aja saya punya jam tangan ya saya salah waktu terus nih kalau mau ketemuan sama mereka of course game developer pesulaping ya pesulaping yang pasti bukan warna merah ya kan terlalu abis itu referensinya siapa asisten pesulap saya disini buat bantu-bantu pesulaping mas ah iya selalu saya sebenarnya penasaran di enak-enak hotel ini ada apa malah yang ada saya hanyalah enggak tahu apa ini hotel yang usang bekas hotel i don't know kenapa gampang ke distrik saya ini fitness gym nah ini biar badan berotot dia kan biar nanti kalau ketemu Isma Ismanya enggak ngetahuin kita gitu kayak wah ada saya buncit gitu kan halo mas bro apa kabar kabar baik men saya mau latihan dulu harganya 40 waktu yang diperlukan 120 menit oke let's go wow fisik plus 10 gila thank you ya bang tigor saya sudah merasa lebih bertambah kuat 10% emang bisa dirasain kayak gitu grow berapa prosesnya masa otot yang meningkat ya ya saya cuma ngarang aja biar biar lebih hidup lah ini play through catatan sipil wah sepertinya kita akan buat ktp disini bisa enggak kita oh ganti nama iya lah ini panopandi lagi ganti nama oh disini catatan sipil fungsinya di game ini buat ganti ganti nama semua ini kasih apapun juga jadi catatan sipil di game ini fungsinya cuma buat ganti nama doang ya tapi ya enggak apa-apa juga sih emang apa yang kamu harapkan dari game yang ini game udah luar biasa sih sebenarnya kenapa tadi malah mau mencela game ini game amazing what is wrong with you hello ustad didi assalamualaikum waalaikumsalam orang baru ya disini salam kenal ya nama saya didi oke pak didi saya mau sholat maghrib udah jam 17.15 wih apa yang ingin kamu wah ini 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 baru game gitu kan kita bisa sholat ya kan mencetokan yang baik kepada anak-anak yang mainin game ini biar terbiasa sholat apa yang kamu ingin doakan rezeki bonus 25% uang di 3 jam kerja pertama dipenuhi yang kamu pilih berlaku di semua kawan-kawan hari ini hubungan baik plus 3 bonus pertama ke orang pertama yang kamu ajak bicara atau beri hadiah untuk hari ini ah saya ingin hubungan baik kamu akan berdoa untuk hubungan baik ya aduh ini orang lagi berdoa kita malah disodorin bundle ya kan oke alhamdulillah kita udah sholat tapi sebenarnya oh holy belum waktunya tapi udah gak apa-apa anggaplah tadi udah maghrib ya eh 17 4 ya gak susah banget nyapuin itu tadi ya mudah-mudahan saya gak bermasalah setelah ngomong kayak tadi kurikasi kaseno nah ini obvious juga nih siapa referensinya halo nama saya seno surya biasa dipanggil kak seno karena masih terlihat mudah he hei ya of course warnet wibu baru mau ke warnet wibu udah malem aja oke kita kita mau kemana ceritanya benar ini ada notif di HP HP naikkan level oh kue nah cuma kue tapi kira HP nah ini sekarang kan udah malem nih mari kita temui yang namanya Isma ya kan baru dapat buff dari masjid ya kan buff hubungan baik saya tahu bisa langsung lebih cepat kita deketnya ke ini ke Isma hubungan kita lagi termasuk ini market agak sudah wait a second perasaan saya sudah melihat cut sini di video sebelumnya kenapa diputerin lagi nah yaudah lah apa-apa apa-apa juga sih biar bisa lihat wajah Isma lagi yang HD nya gitu assalamualaikum waalaikumsalam nah kita ngobrol wait a minute kok cuman plus 1 itu nambahnya men nah oh atau mungkin kan dia apa di buff itu tulisannya orang pertama yang kamu ajak interaksi iya juga sih orang pertama yang saya ajak interaksi itu pak tatang sih ya iya benar juga gak dapet gak dapet plus 3 gak dapetnya plus 1 doang yang oke lah oke lah ya kalau gitu tidak jadi apa ya tidak jadi nambah plus 3 itunya lah bunur eh apa ngomong apa deh ada apa ya eh ada krom lagi beli makanan eh bentar kues kulkas kalau boleh tuang carikan ikan leleh ikan sapu-sapu ikan emas saya bolehin kamu pakai kulkas saya deh kalau kamu bisa dapetin semuanya nah oke itu kita dapet quest dan sepertinya kita belum bisa melaksanakan quest itu karena apa karena sudah pasti quest itu membutuhkan yang namanya pancing ya nah kita disuruh nyari ikan kecuali kecuali kalau di game ini mempunyai yang namanya eh pasar ikan ya kan yang jual-jualan ikan gitu mari kita jari penjaga sekolah lagi mendapatkan uang yang udah ini udah kita gunakan tadi untuk nge-gym let's go go back to sleep nge-gym nge-gym kalau kamu yang mau belajar belajar menunjukkan energi 20% which is a shame karena bentar dulu kan ada roti never mind never mind mari kita belajar oh jadi kejelasan number 1 apa nih beli ini jual semua barang langsung dari inventory nope cannot do that and i will not do that oh ini bisa oh kita bisa menanam kamu perlu menyiram coba toko bangunannya belum punya alatnya kita jadi nanti aja kita tidur dulu tidur aja dulu ya jangan dulu disimpan karena kita masih lanjut pengen lanjut main aku harus bekerja lebih giat lagi hari aku harus mengering 150 ya geng oke sekarang gini sekarang gini sebelum kita berinteraksi dengan orang ayo bentar mau ngapain saya ini saya jadi bingung oh ya jadi kita ke masjid dulu dan menguji buff yang tadi ya buff rezeki kita mengobrol sama pok lelak ya saya senang bisa berkenaan dengan pok lelak jadi kita ke masjid kita berdoa ini sekarang jam setengah tujuh kita sholat duha jadi kita minta yang namanya rezeki yes ya Allah berikan hamba rezeki amin oke sekarang kita sudah mendapatkan buff rezeki kita ngobrol sama ustad didi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita harus menjawab salam sesuai dengan panjangnya orang meng apa mengucapkan salam kepada kita karena itu adalah ada hadisnya maybe ya sorry kalau saya salah eh tentang isinya isinya lebih tepat yang gini mengucapkan salam lebih panjang daripada orang eh apa yang mengucapkan salam kepada kita itu lebih diutamakan gitu jadi kalau misalnya mereka orang-orang bilang assalamualaikum kita lebih baik eh mengucapkan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu atau setidaknya kalau orangnya udah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita menjawabnya dengan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh setidaknya sama gitu panjangnya jangan sampai lebih pendek daripada dan itulah cerama krow kenapa jadi malah fokus keceramannya oke jadi kita udah dapet buff langsung kita bekerja eh katanya karena katanya tadi buffnya itu kalau saya nggak salah baca tadi 3 jam awal gitu dapat 25% tambahan duit ya mari kita uji iye yang menjadi penjaga seko oke kerja 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 oh iya bener itu ada bonus plus 3 itu kalau nggak salah terima kasih oke kita batal dulu karena kenapa karena saya ingin ngobrol sama Pak Tio dan saya ingin ngobrol sama Pak Tatang dan saya ingin berdoa lah oh iya udah ngobrol sama Pak Tio Pak Tatang kalau doa di masjid minta hubungan baik kan udah kepake yang apa ngobrol pertama kali ke orang untuk hari ini kan udah kepake ke Pak Tio tadi ya saya ngobrol sama Pak Tio untuk hari ini orang pertama kali yang saya temui berarti untuk mendapatkan buff itu jangan ngobrol sama orang dulu ngobrol sama yang lain aduh ini Nabila shiftnya sampai jam berapa sih yaudah ngobrol itu kan malah si Nabila yang meningkat ininya level komunikasi orangmu incer si Isma yang jadi dijadiin bini malah si Nabila yang deket sama kita emang ada what the heck is happening I don't know jangan kalian bilang oh crow itulah yang namanya jodoh jadi ketahui jalurnya seperti apa sound mysterious ya bener juga sih bener juga sih coba kan tapi kan nah udah lah nggak bisa dibantai susah susah buat dibantai nanti kalau saya bantai nanti takutnya dapat masalah dihujat netizen wah ini apa ini sepeda motor sama jetpack bisa beli jetpack dong di sini waduh hebat sekali ini ini toko sepeda bisa beli jetpack itu toko sepeda apa ini toko sepedanya Elon Musk gitu oke ini apa sih ada longan kerja juga di sini jadi tukang sapu sama ajak payung yang bisa oh kepala cabang oh ini nanti nih oh nanti tuh kalau udah banyak duit ya kan udah bisa beli jas hitam baru tuh masuk jadi bekerja sebagai kepaca bang ini joystick nah cerita-cerita mau orang gitu mas-mas eh masakan ini apa mbak itu daging rusa dari Siberia dicampur anggur terbaik Italia dengan sedikit rasa garam lokal dari Madura wow that's saya tidak tahu yang berkomentar seperti apa kepada ibu itu apa mbak-mbak itu ibu pejabat eh gimana sih stick saya kok keras saya pengen ketemu manajer anda sekarang oke oke karen amin gue salman sir tutut 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 saya tidak lapar saya tidak meminginkan beli itu oke kita kemana lagi ini sambil nunggu-nunggu malam gitu kan biar bisa ngobrol sama yang namanya si Isma ya ampun pak tatang juga ngiklan dia eh ternyata si pak tatang bisa ngiklan juga dia ini mbak bingung lah namanya mbak bingung sis tau gak ini lagi heboh loh kita harus narik semangka sambil bilang tarik sis semangka gitu tapi kita perlu semangka kayaknya ya dimana kita cari semangka ya aduh gak perlu seharfia itu mbak kayaknya gak gitu maksudnya desis nah itu kan sungguh obrolan yang sangat membobot sangat membobot sangat berbobot menurut saya dari mbak mbak lagi mbak heran sama mbak bingung loh itu bukan si Isma bentar Isma Isma you oh hello there you are gak jaga malem mbak Isma dulu disini masih banyak sawah tapi sekarang sudah banyak berubah well that's ya dunia pasti berkembang bukan yeah and that's really nice info gak there benar saya mau lihat hadiah Isma harus nonton yang namanya iklan nevermind saya akan cari sendiri apa sini mengganggu tadi tuh tampilan apalah itu mungkin Isma suka baca buku jadi mari kita beli buku di gromedia ini siap oh ibu ibu oh saya kesini cari buku warna untuk anak saya aja kok what's cute you know mari kita berikan Isma buku nah majalah cewek nope notebook ya gini doang bacaan gak ada bacaan ini apa kayak novel atau apa gitu adalah gue beliin dia notebook aja siapa tau ya kan siapa tau dia perlu untuk mencatat eh apa gitu di indomarket cepet tau aja ya kan eh iya makasih nye sama sama kita akan bertemu lagi my love kral lo belum jadi sama dia udah panggil my love sorry nah ini siapa lagi aduh another love interest berjalan masuk ke area kasir eh angkat dulu kakinya iya ini mau aku pel lantanya yang dibawa kaki kamu oke nah coba geser dikit sekarang aku mau bersihin sebelah itu gini serius banget ngepelnya kalau diliat dia cantik juga kalau lagi serius waduh ini tipe sun sun derek geser dikit lagi kesana sekarang aku mau ngepel yang sebelah sini eh iya nah akhirnya selesai juga eh kamu udah pesan makanan belum belum oh 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 yaudah tunggu sebentar ya aku kasir dulu nah oke oke that's not a love interest tapi anda ini jessica ya namanya oke jessica oh nama aku jessica jessica nater tete mela mene ismi nyesha salam kenal ya salam kenal oke ya saya sudah ngobrol dengan anda tapi saya tidak ingin jadi dengan saya sudah mempunyai dambahan hati mas mas saya tidak merasa makan kalau belum makan nasi sangat relatable bahkan burger juga harus pakai sampai speechless loh cowok pasti gitu deh tiap makan apa apa yang terjadi disini yang kok enakan punya kamu si pesenannya tukeran makanan yuk cowok makan nafas yaudah boleh deh oke salah satu problem yang terjadi ketika masa-masa pacaran begitulah salah satu problematika dalam kehidupan yaudah kita tinggalkan dulu itu area and then kita akan melakukan yang namanya sedikit pekerjaan sebelum kita kembali tidur karena duit kita tinggal 139 sementara hutang orang tua kita itu atuh capek lihat ikan iya bener beli aja no ads enggak mau dah usah sampai lupa mau ngapain oh ya kita kerja dulu sampai jam berapaan gitu jadi ojek payung ya kan ojek ojek neng ojek ojek payung neng neng ayo neng mari kita menggunakan ojek payung ojek 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 tarik apa ya biar auto jalan nah ya bener kita jauhnya capek capek untuk menggunakan jari kita menciptakan virtual joystick untuk menggerakkan karakter kita seperti itu area satu jauhnya jangan tidur kan sudah malam ya kan jam 9 dan neng spotman gudang pak rt nah ini 10% energi mau kita apain sih kayak mau buzzer gitu gak digunain karena besok kan udah pasti jadi bakal 100% ya kan ini aja nih kita komunikasi aja nih ini kan bener juga kamu kamu sangat lelah sekarang yang bisa kamu pikir hanya tidur iya saya simpan dan tidur iya oke saya terlalu lelah bekerja dan pingsan gitu sampai masa yang saya telah bang ini what come on eh ayo udah dah jam setengah 12 itu gila saya ke lahan petang eh petang saya punya cerita bro jadi saya ke lahan ya begitu dia ceritanya jadi mari kita kerja dulu jadi tukang asongan again yang nabiskan waktu kita menjadi pedagang asongan Hai nah kita belum isma yanti nobis mayat bukan isma yanti namanya api silu crow Hai yaitu nama aslinya adalah saya lupa eh Isma Nur Ainisa itu tuh dia namanya Halo panu pandi ini pas para padi ya itu bener yep Indomarket tutup kenapa kok dia tutup presen Indomarket 24 jam bro eh nah kecil lu tahu kenapa dia tutup dia nggak mau ngomong si anak kecilnya oke fine Hai saya ngobrol aja mbak basen Hai yang gede karyana men area six Hai kita di situarnya isma Hai kera Indomarket datu tubi kan Hai cari taksi nih Hai wait a minute Hai ini bukan tempatnya si Isma ini Hai Aduh udah jam sepuluh pula eh Bapak Bapak tahu dimanakah yang namanya nah yaudahlah Hai si Bapak dia tidak mau memberitahukan dimana itu yang namanya Aduh mulai ngaco saya ngomong ini selamat menikmati